Oh, jadi sekarang akan ada sesuatu yang menarik. Aku mau donat. Ayo, bagikan aku donat. Hmm, itu gampang. Ya, akan segera siap dilakukan. Pilihan yang bagus. Oh, apa mereka sudah mulai memasak? Nah, adonannya sudah siap. Potong donat dengan bentuk khusus. Nah, tiga akan pas untuk itu. Dan sekarang, saatnya untuk memanaskan wajannya. Tuangkan minyak ke sana. Dan yang paling penting, mengatur suhu yang benar. Yah, kelihatannya itu mudah. Baiklah, ayo kita mulai. Tom, jangan beri nenek serangan jantung. Tenang, semuanya sudah diurus. Hmm, apa yang kita punya selanjutnya? Oh, minyak? Benar, sepertinya ini akan cukup. Sekarang kita tunggu sampai dia panas. Oh, apakah kalian sudah mulai menggoreng? Hmm, jadi aku akan melakukannya juga. Satu, dua, tiga. Wah, itu mimpi buruk. Percikan apinya ada di mana-mana. Tom, kenapa kamu menemakannya begitu banyak? Hah, sekarang aku harus menyelamatkan donatku. Oh, itu mengerikan. Sepertinya ada yang tidak beres. Donatku rusak. Oh, tidak. Ini gagal total. Oh, jangan khawatir, sayangku. Ya, dan sekarang donatku hampir siap. Aku akan mendekorasi mereka. Pertama, potong jadi dua. Dan manusia itu makan dengan matanya. Oleh karena itu, penampilan adalah hal yang paling penting. Nah, lihat donat pertama sudah siap. Kedua, ketiga, dan semuanya sempurna. Oh, itu biasa saja. Tapi donatku akan tetap lebih baik tanpa hiasan. Ya, itu memang terlihat bagus. Tapi, aku akan pakai sesuatu. Yaitu sedikit keju. Hah, hebat. Nah, kita taruh di atas semangkok. Lalu, kita siapkan cetakannya. Lalu, tuangkan semuanya ke dalam cetakan donat ini. Oh, dan untuk dekorasinya, aku akan mengambil citos favoritku. Yah, ini akan sangat mudah. Apa dia tahu apa itu donat? Oh, tentu saja. Aku pakai ini sebagai topping. Yah, tuangkan semuanya. Sekarang, ambil donatnya dan lumurin mereka semua dengan citos. Hmm, sepertinya ada yang kurang. Oh, nenek, boleh aku mengambil ini darimu? Yah, baiklah, ambil ini. Terima kasih. Kamu bisa membuang penggorengan, tapi kompor ini akan berguna. Selanjutnya, aku perlu kertas timah. Lalu, aku akan membungkus donat keju dan mengirimkannya langsung ke dalam kompor. Kita tunggu sebentar. Dan sepertinya semuanya sudah siap. Aku bisa mengikatnya. Oh, ya. Terserah kamu saja. Nah, apa yang kalian punya di sana? Wow, sangat keren dan berbeda. Aku akan mulai dengan yang ini. Hmm, ini sangat enak. Wow, dan juga ada isian di dalamnya. Ini beneran enak. Jadi, apa yang kita punya selanjutnya? Hmm, yang ini cuma donat biasa. Dan rasanya biasa saja. Dan apa itu? Hmm, oh, donat keju. Ini luar biasa. Tapi tetap saja aku suka yang manis. Jadi, Koki, kamu lah pemenangnya. Oh ya, aku tahu itu. Jadi, untuk berikutnya, aku mau sandwich. Oh ya, tidak masalah. Tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Oh, baiklah. Aku tahu itu. Tapi aku akan membuat sandwich manis. Aku butuh Nutella. Jangan lupa oleskan semuanya ke dalam roti secara merata. Ya, ini sempurna. Oh, dan juga aku butuh marshmallow sekarang. Taruh semua di atasnya. Tentu saja coklat. Juga tambahkan permen karet pelangi. Jangan lupa sausnya. Dan juga sedikit lagi rasa manisnya. Ya, taruh semuanya. Jangan malu-malu. Ya, kita tuangkan sausnya. Seperti ini. Oh ya, sempurna. Oh, dan aku punya tambahan terakhir. Yaitu permen, Pop. Ya, taburan ini akan membuat semuanya jadi makin gila. Aku mencari. Oh, itu mimpi buruk. Ada terlalu banyak gula. Aku akan membuat sandwich paling biasa. Ada daging, keju. Dan sekarang aku tinggal memanggangnya. Taruh semua di atas panci. Jangan lupa dibalik. Dan semuanya hampir selesai. Astaga, itu terlihat bagus. Jadi ayo goreng rotinya dengan baik. Nah, itu sempurna. Sekarang kita ambil sembar lada, tomat. Dan sekarang kita tambahkan kerang ini. Hah? Sandwich tanpa daging? Untuk apa itu? Ini adalah rahasiaku. Ini adalah seafood sancis. Oh, aku merasa tidak enak badan. Oh, itu mimpi buruk. Ada kerang juga. Ya, kerang ini akan sangat cocok dengan sandwichku. Oh, itu sungguh mengerikan. Ini yang disebut makanan seafood. Oh, ada yang hilang? Benar sekali. Yaitu keju biru. Ini akan sangat cocok dengan makanan laut apapun. Apa itu belum selesai? Oh, nenek jangan pingsan. Nah, itu dia. Semua sudah siap. Oh, semuanya sudah siap. Itu keren. Aku akan mulai dengan yang ini. Eww, ada apa di sana? Oh, itu menjijikan. Oh, aku tidak mau makan ini lagi. Oh, tidak. Oh, yang ini terlihat menggugah selera. Hmm, aku suka yang manis-manis. Sangat lezat. Jadi, kita coba yang terakhir. Yang ini terlihat enak juga. Oh ya, luar biasa. Nenek, kamu yang menang. Hore, aku tahu nenek akan menang. Nah, apa selanjutnya? Sekarang, aku ingin salad. Ah, keren. Akhirnya. Oke. Apa itu? Baiklah, ayo kita mulai. Sekarang, pertama, kita harus memotong tomat. Oh, ternyata ini lebih sulit dari yang aku bayangkan. Hmm, apa itu? Tunggu tomat. Masakan ini. Hei, apa yang kamu lakukan? Hati-hati anak muda. Ini sangat mudah. Lihat caranya. Satu, dua, dan itu dia. Tambahkan ke daun selada. Dan jangan lupa irisan ayamnya juga. Ya, ini akan jadi sempurna. Nah, semuanya sudah hampir siap. Mereka sangat aneh. Aku punya ide. Beberapa sayuran segar dan banyak mentega. Taruh semuanya dalam blender. Dan juga sekarang tambahkan juga minyak ke sana. Sekarang kita bisa mengocoknya dengan baik. Uh, dasar tukang pamer. Dan sekarang aku butuh panci kecil. Mari kita tuangkan semua cairan ke dalamnya. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Aku juga tidak mengerti. Nah, sekarang ada jarum suntik dan juga sedotan besar. Keajaiban sebentar lagi akan terjadi. Nah, dengan bantuan ini aku bisa memasukkannya ke dalam sana. Jangan lupa tambahkan selada. Dan juga tomat. Dan tentu saja, ayamnya. Wah, potongan-potongan ini akan sangat pas. Potong semua dengan rapi. Lalu, kita juga akan menambahkan roti kering di sana. Dan juga, jangan lupa tambahkan keju. Dan semua sudah siap. Oh, benar. Aku hampir lupa. Kita harus memarut kejunya. Eh, apa yang terjadi? Memotong sayuran sangat menyenangkan. Nah, sekali lagi tidak ada yang berhasil untukku. Hah, itu dia. Aku punya permen karet yang bagus di sini. Hah, aku akan pakai ini sebagai daun saladku. Lihat, mereka berwarna hijau. Ini sangat pas untuk yang aku inginkan. Oke. Dan sekarang, hiasi makanan dengan mata Gami. Jangan lupa tambahkan marshmallow. Dan juga cacing Gami di sana. Dan makananku sudah hampir siap. Oh, itu omong kosong. Kate, kami sudah siap. Oke. Baiklah, mari kita lihat. Aku akan mulai dengan yang ini. Iu, apa ini? Ugh, ini tidak enak sama sekali. Aku tidak mau makan itu lagi. Oh, yang ini menarik. Oh, rasanya sangat enak. Ya, bisa diterima. Oh, dan yang ini sangat unik. Wah, manisnya. Ini luar biasa. Jadi sudah jelas, itulah pemenangnya. Hore, akhirnya aku menang. Aku mau nugget. Itu mudah. Oke. Hei, Nenek, bangun. Lihat. Saatnya mau masak nugget. Nugget untuk cucuku tersayang. Aku akan melakukannya. Cepatlah. Tentu saja. Pertama, kita harus menuangkan minyak ke dalam wajan. Maukah kamu memberiku minyak juga? Oh, bagus. Sekarang kita tuangkan. Kenapa ini dikit banget? Kita butuh lebih banyak minyak. Oh, sepertinya itu berlebihan. Nenek, sepertinya itu adalah kecelakaan. Perhatikan dan pelajari. Kamu harus memotong ayam jadi potongan kecil. Dan menyiapkan adonan. Kamu butuh satu butir telur ayam. Kita pecah jadi mangkuknya. Dan menuangkan remah roti ke mangkuk lainnya. Bagus. Sekarang, kamu harus mencelupkan ayam terlebih dahulu ke dalam satu mangkuk. Lalu ke mangkuk kedua. Bagus. Menurutku, ini sempurna. Sekarang kita goreng. Iya, Nenek. Itu jauh dari sempurna. Lihat. Itulah karya yang sempurna. Tapi itu belum semuanya. Ada emas. Semua hidanganku bernilai emas. Dan nugget ini beneran dari emas. Aku yakin, Kit belum pernah nyobain hidangan secantik ini. Oh, maksudku. Itu konyol. Sangat teribut dengan nugget ini. Aku tahu bagaimanapun aku bisa mengambil produk setengah jadi. Bagus. Tapi aku tahu cara membuatnya jadi lebih enak. Aku harus meletakkan nugget di tusuk sate. Super. Sekarang, lelehkan kejunya. Keren. Bagaimana Nenek membuat adonan di sana? Butuh telur? Ada. Dan bukannya kerupuk yang membosankan. Aku akan ambil citos yang enak. Harus membutangnya dengan benar. Gimana? Ternyata itu jadi hebat. Sekarang aku menjelupkan nugget ke dalam mangkuk. Dan aku bisa menggorengnya. Sempurna. Sekarang kita tunggu sebentar. Oh, bagus. Letakkan di atas piring. Dan kamu bisa menyajikannya. Wow. Semuanya sangat enak. Oh, keren. Aku merasakan citos. Ah, apa ini? Apa itu emas? Oh, rasanya berantakan. Tapi nugget ini terlihat lebih dari sekedar menggugas selera. Oh, sangat lezat. Hmm, tapi tentu saja milikmu menang, kakak laki-laki. Oh ya, aku tahu. Aku koki di sini. Sekarang aku mau burger. Eh, itu lebih mudah dari sebelumnya. Apapun untuk cuci cantikku. Oh ya. Dengan apa aku harus memasak dari ini? Uh, daging ini mengerikan. Tidak. Kate, kamu tidak akan memakannya. Tapi Nutella akan melakukannya. Turun dengan tutupnya. Dan sekarang sebarkan di atas roti. Ayo kita tambahkan lebih banyak lagi. Satu-satunya yang hilang adalah marshmallow. Oh ya, burger terpanis di dunia hampir siap. Ya, banyak akal. Dan aku pasti akan memasak. Tidak ada yang lebih baik dari yang klasik. Aku setuju dengan nenek. Tapi roti itu akan lebih nyernya dari latimu. Jangan membuatku terletakwa, sayang. Roti itu mudah. Tapi tidak semua orang bisa memasak potongan daging yang enak. Seluruh keluarga menyukai ini. Jangan lupa kejunya. Tom, apa yang kamu lakukan? Ini api, nenek. Jangan panik. Nah, tren baru dalam seni kuliner. Lihatlah burgerku yang hampir siap ini. Dan sekarang kita tambahkan permen gami. Ngomong-ngomong, mereka sangat mirip dengan daging. Aku tidak tahu, sayang. Nah, maka karya lain hampir siap. Ideku adalah burger bertingkat. Dan selain irisan daging, Aku akan berisi dengan daging irisan ini. Kulitnya sempurna. Ini luar biasa. Oke. Dan tentunya bawang akan melengkapi rasanya. Sekarang beberapa tetes saus Italia. Nah, ini dia. Maha karya. Sungguh luar biasa. Hasil karya. Apa kamu bicara tentang burgerku? Ya, kamu benar. Lebih banyak saus dibutuhkan. Kita tambahkan untuk rasa yang sempurna. Kita tambahkan roti di atasnya. Dan selesai. Api lagi. Hati-hati, nenek. Kamu sekarang sedang menjadi tren. Apakah melengkapi burgerku dengan karamel? Ini bagus. Kamu akan membuat seluruh dapur seperti ini. Kate, selamat makan. Wow, burger ini sangat tinggi. Dan sangat enak. Bagaimana dengan yang ini? Oh, ini tidak terlalu enak. Baiklah. Apa yang kita punya di sini? Wow, burger manis. Keren. Pilih yang mana ya? Baiklah, kokinya yang menang. Hore, aku tahu itu. Waktunya pencuci mulut. Aku mau kue. Itu mudah. Itu adalah hidangan khasku. Oh, dan aku juga. Aku akan membuatnya untuk mengambil setengah. Hati-hati, sayangku. Kamu akan melubangi meja seperti itu. Lihat, begini caranya. Giling adonan dengan halus dan potong lingkaran. Dah, inilah kue masa depan. Kue? Tidak, itu terlalu membosankan. Aku akan bikin sebuah rumah. Dan sekarang saatnya untuk oven. Milikku juga. Baiklah, kita lihat siapa yang memenangkan ronda ini. Bulat, masukmu. Itu mudah. Kue tanpa isian. Itu membosankan. Aku yakin kita akan sedang dengan sekitos ini. Wah, ini keren banget. All right, all right, all right. Eh, aroma yang luar biasa. Kalian sudah selesai? Sekarang aku akan memanggang kueku. Aku ingin tahu apa itu akan baik-baik saja saat di microwave. Saatnya menghias roti jaheku. Krim kocok putih seolah-olah rumahnya tertutup salju. Dan pagar marshmallow. Dan satu-satunya hal yang kurang adalah gula bubuk. Hasilnya luar biasa. Cantiknya. Oh, bau apa itu? Oh, ya ini sangat bau. Oh tidak, aku bisa menebak itu kueku. Oh, dia hancur. Ya, dia jadi arang. Apa ini? Tom, apakah pembawa meracuniku? Kue ini terlihat lebih aman. Bagaimana rasanya? Oh, enak. Aku suka ini. Aku akan mencoba selanjutnya. Nah, itu boleh juga, nenek. Pemenangnya sudah jelas. Dan lagi aku yang terbaik. Dan sekarang mari kita memasak telur. Apa? Hmm, itu sangat mudah. Tentu saja, sayangku. Bahkan aku bisa menangani telur ini. Nenek, aku butuh minyak. Oh, kenapa tidak mau keluar lagi? Ayolah. Aku melihat sesuatu yang serupa hari ini. Sayang, bisakah kamu menangani telur? Lihat, ambil, dan hancurkan dengan hati-hati. Seperti itu. Oh, terlihat mudah. Aku akan mengambil dan... Seperti ini. Lihat, apa kamu meninggalkan cagang di sana? Ya, dengan siapa aku bersaing? Aku adalah koki dengan peringat tertinggi. Jadi telur sederhana bukanlah levelku. Aku akan memasak sesuatu yang lebih indah. Selain kulit jeruk, aku akan membuat... Yaitu makanan dari buah persik. Satu sudah cukup. Keren. Itu terlihat seperti kuning telur. Persik. Astaga. Aduh, api kita terbakar, nenek. Yah, telur itu berubah jadi aneh. Itu semua karena buah persikoki yang mengganggu ku. Jangan marah, sayang. Saatnya menyajikan makanan. Dan saatnya mencoba. All right, all right, all right. Aku akan mulai dengan telur yang lezat ini. Awesome. Kembing telurnya cair, seperti yang aku suka. Oke. Oh, apalagi ini. Tom, kamu yang meracuniku lagi? Aku tidak sengaja. Dan inilah sesuatu yang menarik. Oh, enak banget. Ini buah persik. Baiklah, Koki membuat telur terbaik. Ini tidak adil. Burger, nugget, atau cookies? Mana makanan favoritmu? Tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita akan memasaknya untuk kalian. Tetap di HH6, selalu asik di sini.